Terkait dengan rumusan panggilan Ghostlight sendiri, bagaimana itu bisa muncul di prosesmu? Kenapa kemudian Ghostlight yang kamu pilih sebagai persoalan spesifik dalam merespon isu ini sekarang? Kenapa? Kata Ghostlight ini kan hadir dari satu refleksiku dan dari satu bacaanku sebenarnya, melihat situasi dan melihat praktekku juga dan melihat dunia yang berjalan di sekitarku. Jadi gini, di situasi pandemi ini, katakanlah di awal-awal ini terjadi protokol-protokol itu digaungkan, kerumunan kan itu jadi sesuatu yang mengerikan atau coba ditekan. Dan ya satu imbasnya adalah pada praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, misalnya juga pertunjukan, kemudian ben-benan apa, ya kita semua ngerasain itu. Nah, ketika pandemi ini banyak panggung-panggung yang dipaksa kosong, yang harus rehat sejenak. Nah, ada tradisi di barat gitu, panggung-panggung kosong itu tuh ketika tidak terjadi atau pertunjukan tidak berlangsung, sedang cedah, itu akan ada Ghostlight. Ghostlight itu satu lampu di atas panggung, yang dia akan menerangi fungsinya, itu supaya orang yang pertama kali datang ke gedung pertunjukan, atau orang yang terakhir keluar dari pertunjukan itu, dia tidak tersandung, atau dia membantu matanya berakomodasi dalam kegelapan, sehingga ada unsur keselamatan di situ. Dan, di saat yang sama, Ghostlight sendiri dia ditempeli oleh berbagai macam kepercayaan, katakanlah untuk menghalau hantu-hantu panggung. Oke, katakanlah demikian, sehingga si Ghostlight ini menjadi satu simbol sebenarnya. Karena di saat yang sama, ketika pandemi terjadi, banyak gedung-gedung pertunjukan mereka menyalakan Ghostlight-nya. Satu sisi dia juga harapan bahwa, oke besok kita akan ada pertunjukan lagi nih, tapi sekarang kita sedang beristirahat sebentar, entah sampai kapan. Nah, di saat yang sama, kalau kita lihat di awal tahun kemarin itu, banyak juga peristiwa-peristiwa tumbuhnya sadaran publik tentang pengalaman ketertindasan dan supremasi kolonial. Yang kemudian, misalnya gerakan BLM Autic Lives Matter di Amerika, dan kemudian juga kesadaran anti-kolonial, kesadaran dekolonial yang mulai menggaung, dimana figur-figur kolonialis, figur-figur supremasi-supremasi kulit putih, sangat maskul itu tuh dirubuhkan oleh kerumunan, oleh massa. Ada kesadaran-kesadaran yang tumbuh, tapi seperti halnya laju sejarah, di atas pedestal, di atas monumen itu, saat ini Ghostlight sedang dinyalakan, tapi esok akan ada edisi pertunjukan yang lain. Jadi, demikian hal laju itu akan terus berlangsung. Nah, refleksi itulah yang kemudian memantikku untuk menghadirkan Ghostlight sebagai tawaran untuk tema pameran tunggal ini. Nah, ini menarik buatku ya, karena tema niskala, kemudian kamu menspesifikan dalam perumusan Ghostlight, itu seperti semacam antisipasi terhadap situasi krisis sebenarnya kan. kamu berangkat bahwa, berangkat dari imajinasi mengenai bagaimana Ghostlight itu menjadi semacam simbol atau penanda tentang tidak datangnya orang ke dalam panggung teater misalnya, karena tidak boleh berkerumun gitu. Tapi dalam perkembangan faktualnya, krisis ini benar-benar menghantam proyek pameran Ghostlight. Nah, bagaimana kamu kemudian melihat kebetulan ini gitu? Antara tema yang mengantisipasi kenyataan itu, tetapi di sisi yang lain, faktanya juga justru malah menghantam keberadaan dari pameran Ghostlight. Oke, jadi ini bukan satu hal yang mengagetkan lagi-lagi, karena bahkan sejak awal situasi ini hadir, itu tidak disodorkan pada kita bayangan kapan dia berakhir kan. Jadi, situasi ketidakpastian ini kan akan terus jalan, bahkan ketika kita bicara di sini sekarang, di depan kamera gini juga, direkam, kita sendiri nggak bisa membayangkan kapan ini selesai. Jadi, ya, kupikir ini beresonansi dengan ketidakpastian ini. Satu sisi ini, ya, saat ini si panggung ini sedang diistirahatkan sebentar, tapi ya sebagaimana panggung, nanti akan ada sandiwara-sandiwara lain, tapi ya entah seperti itu. Ya, buatku itu sangat menarik ya, karena meskipun dalam peristiwa nyatanya bahwa pameran ini ditunda sementara, vakum, tetapi secara wacana dia cukup relevan bagi situasi kita dan bagaimana kita merefeksikan krisis pandemi hari ini. Oke, saya rasa itu aja wawancaranya. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih.